Pemirsa imbas dari anjloknya harga komoditi pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi keluhan bagi para agen kapal speedboot di sejumlah pelabuhan. Sebab biasanya para penumpang yang menggunakan jasa kapal speedboot mayoritas perupakan petani. Namun sejak anjloknya harga komoditi pertanian membuat agen kapal menjadi sepi penumpang. Mayoritas para penumpang kapal speedboot antar kabupaten maupun antar provinsi dari kalangan petani. Namun masih anjloknya harga pertanian seperti pinang dan kelapa dalam membuat pendapatan para agen kapal speedboot juga berdampak menjadi sepi penumpang. Biasanya agen kapal speedboot dapat memberangkatkan 4 kapal berbagai tujuan. Namun kali ini untuk 2 kapal saja terkadang sulit. Meski demikian para agen loket kapal speedboot di sejumlah pelabuhan tidak mampu berbuat banyak. Mereka berharap penumpang selalu ada dan menggunakan jasa armada kapal speedboot. Salah satu agen kapal speedboot karya Budi, Arfandi, mengatakan saat ini speedbootnya kian sepi penumpang, terutama di pelabuhan LLASDP Kuala Tunggal. Ini juga ditambah dengan naiknya harga yang turut berpengaruh terhadap pendapatan para agen kapal speedboot. Kalau untuk masalah penumpang itu pengaruhnya itu ada tuh bang. Karena kan rata-rata yang berangkat ini kan petani tuh. Jadi kalau harga tadi murah sedangkan BPM naik, ya kurang lah yang nak berangkat tadi. Berarti kalau kita seharinya biasanya tujuan mana apa itu nih? Kami tujuan tembilahan, sungai guntung, dan sekitarnya lah tuh bang. Biasanya tuh penuh lah kalau kita maksudnya. Biasanya tuh separuh ke atas lah kalau kita tujuan guntung tuh sekarang nih paling sekitar 15 orang, 20 orang tuh sudah termasuk rame tuh kalau untuk yang sekarang. Berarti kalau pun kita selaku loket pun ya tetap optimis rame lah. Lebih lanjut, Fandi menambahkan selain sepi penumpang, keluhan dari agen kapal speedboot yakni sulitnya mendapatkan BPM jenis Pertalai. Pembelian BPM Pertalai biasanya terbatas. Ia berharap pemerintah dan instansi terkait dapat mengatasi hal tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.